Presiden Jokowi Dodo menggelar pertemuan dengan Susilo Bambang Yudhoyono. Adapun Jokowi terpantau mengantar SBY keluar dari Istana Bogor hingga Majelis Tinggi Partai Demokrat itu masuk ke dalam mobil. Pertemuan antara Presiden Jokowi Dodo dan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Bogor telah berakhir pada Senin 2 Oktober 2023 petang sekira pukul 17.44 waktu Indonesia Barat. Jokowi terpantau mengantar SBY keluar dari Istana Bogor hingga Presiden ke-6 Republik Indonesia itu masuk ke dalam mobil. Pertemuan antara Jokowi dan SBY ini berlangsung kurang dari satu jam. SBY sebelumnya terpantau masuk ke kompleks Istana Bogor sekira pukul 16.52 waktu Indonesia Barat. Baik pihak Demokrat maupun Istana Kepresidenan belum memberikan penjelasan mengenai pertemuan antara Jokowi dan SBY sore itu. Pertemuan tersebut dikelar setelah Partai Demokrat mendeklarasikan dukungan kepada Prabowo Subianto untuk menjadi calon Presiden pada pemilihan Presiden 2024. Sebelumnya Demokrat tergabung dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan tetapi pada akhirnya memilih Hengkang setelah Anies dan Nasdem memilih Ketua Umum PKB Mohaimin Iskandar sebagai cawapres. Partai Demokrat enggan berandai-andai mengenai peluang masuk kabinet pemerintah setelah pertemuan antara Ketua Majelis Tinggi Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Jokowi. Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra menegaskan keputusan mengenai perombakan kabinet merupakan kewenangan penuh Jokowi. Herzaki mengklaim partainya memilih fokus bekerja untuk rakyat ketimbang memikirkan kursi di kabinet. Ia juga mendoakan agar pemerintahan Jokowi dapat berjalan lancar di sisa satu tahun menjelang pergantian kekuasaan pada 2024 mendatang.